hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya buat para penonton para sahab subscriber semoga selalu dimudahkan jakinya diangkat segala penyakitnya dan juga digampangkan segala urusannya di video kali ini saya mau sharing sedikit sekaligus curhat banyak tentang tanda-tanda awal stang seher minta diganti ya kira-kira tanda-tandanya kalau sudah dibongkar kayak ini gimana ya kita langsung saja kedengeran ada bunyi ini tanda-tanda awal stang sehernya minta diganti ya ketika dipukul ada suara tapi ketika kita maju mundurkan manju mundurnya enggak ada gue sampai kocak warah ya kalau jarak kliren ke kiri ke kanan itu harus ada cuman ada batas toleransinya dan saya buat pastinya sendiri kurang tahu ya kira-kira berapa pastinya jarak kliren buat stang seher ini jarak bebasnya ya tapi dikadang ada teman-teman saya yang mekanik ya yang punya bengkel buat Yamaha itu ada yang bilang 0,03 ada yang bilang juga 0,15 dan ada juga yang bilang 0,25 di kruk as baru motor jupai diukur 0,25 tapi nggak boleh lewat situ ya ini saya ukur 0,20 ini lu masih longgar coba 0,25 0,25 jarak klirnya 0,25 ini jadinya kalau dilihat kayak gini tuh ya ya ini bunyinya kayak gimana sih di motor saya sebelum saya bongkar ini bunyi motornya nah jadi biasanya kan kalau stang seher sudah oblak parah ya dipukul kayak gini bunyinya bukan cuman bukan nah bukan kayak gitu tapi krok 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 ya kemudian kita cek maju mundur ada spasi yang banyak ini belum ya kemudian jarak klirnya juga sudah terlalu longgar gitu ya itu biasanya di motor bunyinya ngelotrok ketak-ketak-ketak-ketak-ketak-ketak-ketak-ketak-ketak-ketak ya kasar banget ya ini belum ya tadi sudah dengar ini belum ya cuman ya ini kan tanda-tanda awal kalau stang pistonnya minta diganti ya mau satu set sama grup as syukur-syukur ya mau stang pistonnya aja bisa ya jadi ini tanda-tanda awal ya kalau misalkan masih dipasang di motor dari bunyinya punya saya masih seperti itu kalau misalkan cuma turun mesin sampai boring saya cek pukul-pukul kayak gini itu belum terlalu ada bunyi ya cuman ini kenapa saya belah seperti ini turunin eh bukan pengen tahu semuanya masih bagus atau enggak ya cuman kalau kemarin dibawa air radiator saya pengen bersihin semuanya sama setelah jebolnya air radiator saya semprot dari sininya kebang krek as yang dari silba kopling jalur olinya kesini itu sebelumnya nyembur dari sini ya ketika dites pakai kerbuk hinder keluar dari sini jembur ke atas sedangkan setelah jebolnya tanggul ini cuman remes doang disemprot cuman remes jadi nggak sampai keluar kemungkinan ada kotoran dan kalau misalkan dilepas jadi daerah saya ini yang pakai alat buat bongkar pasang itu nggak ada ya adanya di daerah sukanegara bu murah emang 25.000 buat biaya jasa bongkar pasang seteng piston kalaupun ini cuma dibongkar dibersihin pasang lagi dipres lagi ya kalau misalkan nggak digantikan membajir ya maksudnya membajir sia-sia jaraknya lumayan jauh meskipun biayanya murah di mendingan sekalian ganti lah MPP kayaknya boleh lah jadi kalau kalian ngalamin seteng pistonnya pernah ganti pakai merek apa kira-kira rekomendasi suaranya kayak gimana silahkan ditulis di kolom komentar ya jadi ini selain suara yang sudah mulai agak kasar di motor saya ini kemungkinan kalau emang ini jarak clear nya sudah terlalu banyak jarak mainnya ya kemudian ini kalau dipukul ada suara bunyi ya artinya sudah nggak udah mulai lemah ini setengah piston eh saya rasa wajar kalau piston sama bloknya setahun ya Fuku Kawas tahun pistonnya baret halus dua tahun lebih bloknya ikut baret itu pun setelah air data jebol jadi kalaupun enggak jebol ada baret sirkulasi olin lancar wajar kalau blok udah sama pistonnya sudah mulai baret halus karena gerak naik turun seteng pistonnya enggak bagus gitu ya jadi agak menconginnya jadi enggak stabil ya Oke kalau begitu sekian dulu dari saya semoga bisa bermanfaat ditunggu saja nanti ya kalau sudah mumpul modalnya kita pasang satu persatu bagi yang suka videonya silahkan like ketiknya saran saya tunggu di kolom komentar bagi yang belum subscribe subscribe secara gratis aktifkan juga tombol loncengnya kalau misalkan mau update info-update terbaru dari channel ini seputar motor fiction ya saya juga ke kawan-kawan semuanya kalau ngerasa bermanfaat teman-teman perlu tahu silahkan share sebanyak-banyaknya Oke sampai jumpa di video-video yang lainnya Oh terima kasih atas waktu dan perhatian dan kuatanya mohon maaf untuk segala kekurangannya Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh terima kasih buat kawan-kawan yang sudah nonton video saya jangan lupa di tekan tombol subscribe dan tonton juga video-video saya yang lainnya Oke jangan lupa mampir terus ketik dan saran saya tunggu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh